Anak itu sekarang diperiksa oleh kepolisian namanya Aiman Wicaksono kami akan bilang Koleh siang ini di Cirebon, saya mengingatkan rakyat tidak pernah takut, tidak pernah ada yang boleh ingkar janji, betul? Tadi malam kami komunikasi karena ada tim Ganjar Mahfud yang pada saat itu belum secara resmi bergabung Memberikan catatan kepada pemerintah bahwa tidak boleh ada satupun yang boleh mengintervensi rakyat Dan anak itu sekarang diperiksa oleh kepolisian namanya Aiman Wicaksono kami akan bela Aiman Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya Maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap, bukan memeriksa Tapi silakan Anda punya hak jawab, itulah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan dalam era reformasi Tim Ganjar Mahfud hari ini akan mendampingi Kita akan tanyakan pada pendekat hukum, apa sebenarnya yang terjadi Sama dengan saudara kita kemarin yang memposting berita kejadian yang ada di Kabupaten Batubara Oh tahu juga ya, mengikuti berita ya, oh hebat Maka ketika ada orang memposting kemudian diperiksa Rasa-rasanya model-model yang seperti ini tidak boleh Apa? Tidak dengar apa? Apa? Rakyat akan menentukan sendiri caranya Dia akan melawan dengan caranya Dan untuk pendukung Ganjar Mahfud Lawanlah dengan cara-cara yang paling konstisional Lawanlah dengan cara-cara yang benar Karena pendukung Ganjar Mahfud semua takat aturan Setuju? Saya Tifa Solesa Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen dan percaya Kompas TV, independen dan percaya